Intro Sebuah video menunjukkan bagaimana kemarahan David De Gea usai laga Manchester United vs Manchester City Reaksi tersebut disinyalir sebagai bentuk kekecewaan De Gea kepada para pemain bertahan setan merah yang tampil sangat buruk di laga itu Manchester United sekali lagi dipermalukan oleh rival sekota mereka yakni Manchester City bermain di kandang sendiri Dread Devils dipaksa menyerah dengan skor 0-2 pada laga yang bertajuk derby Manchester itu MU dipaksa mengakui keunggulan Manchester City melalui gol bunuh diri Eric Bailey pada menit ke-7 dan gol Bernardo Silva pada menit ke-45 memastikan The Citizens pulang dengan 3 poin pada duel serat gengsi ini penampilan 3 back Manchester United menuai sorotan tajam Eric Bailey, Victor Lindelof, dan Harry Maguire kerap membuat kesalahan-kesalahan tak penting di lini pertahanan MU kesalahan 3 back tengah itu bahkan sempat membuat David De Gea kesal dan meninju tiang gawang terbukti gol pertama Manchester City tercipta berkat aksi bunuh diri Eric Bailey bermaksud untuk menghalau umpan silang Jauh Kanselo Bailey malah menjebol gawang David De Gea pada menit ke-32 gol bunuh diri hampir kembali tercipta kali ini berawal dari Victor Lindelof yang kembali berusaha menghalau umpan silang dari sisi kiri The Citizens untungnya De Gea tampil luar biasa dan berhasil menyelamatkan bola dengan kakinya David De Gea sejatinya tercatat berhasil melakukan 4 penyelamatan vital selama laga berjalan penyelamatan gemilang kedua De Gea terjadi pada menit ke-28 keeper berkebangsaan Spanyol tersebut berhasil menepis tendangan keras Gabriel Jesus dari dalam kotak penalti lalu pada menit ke-33 David De Gea kembali menyelamatkan Manchester United dari kebobolan setelah menepis tendangan Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti di menit berikutnya De Gea bahkan kembali melakukan save gemilang namun sayang kurangnya komunikasi antar pemain di lini belakang United membuat De Gea kembali memungut bola dari gawangnya di akhir babak pertama selesai laga nampak terlihat bagaimana sikap emosional dan rasa frustasi De Gea benar-benar memuncak saat berjalan memasuki lorong ganti De Gea terlihat memukul pintu lorong tersebut dengan perasaan yang begitu kesal De Gea juga mengungkapkan kekesalannya melalui akun Twitter pribadinya dengan sebuah postingan foto yang bertuliskan I'm Hurt yang bila dimaknai caption tersebut seolah gambaran kesedihan mendalam De Gea atas perhormat buruk MU pada laga tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!